Jika kita melihat soal seperti ini, kita bisa menyelesaikannya dengan metode substitusi. Maka, integral dari second x tan x dx, kita akan mengubahnya menjadi integral dari second x kita bisa mengubahnya menjadi 1 per cos x. Dan tan x kita bisa mengubahnya menjadi sin x per cos x dx. Sehingga sama dengan integral dari sin x per cos x dx. Selanjutnya kita akan melakukan pemisalan. Sehingga misalkan penyebutnya yaitu cos x adalah u. Sehingga misalkan u sama dengan cos x. Pergunakan dari cos adalah min sin sehingga du sama dengan min sin dx. Sehingga kita peroleh sin x dx sama dengan min du. Lalu nilai dari sin x dx ini kita bisa substitusi dengan min du. Dan cos x kita bisa substitusi menjadi u kuadrat. Sehingga kita peroleh integral dari min du per kuadrat. Selanjutnya kita akan tarik min ini ke depan sehingga diperoleh minus dari integral seper u kuadrat du. Untuk memudahkan perhitungan kita akan memindahkan u kuadrat ke atas. Minus integral dari u pakat min 2 du. Lalu untuk menyelesaikan integral ini kita dapat formula 1 per pangkat yaitu min 2 ditambah 1. Lalu u dikali pangkat yaitu min 2 ditambah 1. Plus c. Sehingga kita peroleh minus dari 1 per minus 1 dikali u pangkat minus 1 ditambah c. Sehingga minus kita bisa coret sehingga tersisalah 1 per u ditambah c. U ini kita bisa substitusi kembali menjadi cos. Sehingga kita bisa menuliskannya sebagai 1 per cos x ditambah c. Ingat 1 per cos x ini adalah second x. Sehingga jawaban akhirnya adalah second x ditambah c. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.